Dan pemirsa, sesudah jeda pariwana berikut ini kita akan melihat kelanjutan daripada sidang perceraian antara Stuart Collin dan juga Risti Tagor. Kali ini menghadirkan para saksi dan lagi-lagi Stuart maupun Risti tidak hadir. Dan juga akan diungkapkan mengenai harapan untuk sang ayah bisa bertemu dengan anak yang baru lahir. Nah kira-kira seperti apa kelanjutannya? Tahan, pemirsa. Inset pagi akan segera kembali setelah yang satu ini. Saksi Tagor yang mengagendakan untuk membahas mengenai tuduhan kekerasan yang dilakukan oleh Stuart Collin kepada sang anak yaitu Arsene. Tetapi akhirnya dua-duanya tidak hadir dan saksi yang dihadirkan pun yaitu ibuna daripada Risti Tagor juga angkat bicara mengenai keinginan Risti yang baru saja melahirkan putranya pada tanggal 3 Januari kemarin yang tidak menginginkan kehadiran Stuart pada sepersalinan bahkan seterusnya dalam kehidupan sang anak. Dan hal ini juga akhirnya dipertanyakan oleh pihaknya Stuart Collin yang mengatakan ingin melihat salinan atau bukti-bukti bahwa sang anak telah lahir. Sepertinya sidangnya makin ke sini bukanya menemukan titik terang tapi semakin pelik saja nih pemirsa. Nah langsung saja di antara ucapan berita selamat kepada Risti yang baru saja melahirkan putranya, kita juga akan melihat seperti apa kelanjutan sidang perceraan mereka berdua. Ini dia liputannya. Untuk kesekian kalinya sidang cerai Risti Tagor dan Stuart Collin kembali digelar pada Kamis 14 Januari 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Sidang yang berjalan dengan lancar meski tanpa kehadiran kedua belah pihak ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Risti Tagor yang membeberkan tindakan kasar dari pria yang kerap disapastu itu terhadap anak kandung buah pernikahan Risti dan Rifki Bawel Arseng. Sebenarnya ini tidak ingin kita ucapkan tapi karena kita tunggu bisa ajak ngobrol, seduh kita mau ngobrol, seduh kita ngobrol, maksudnya maunya gimana ini? Karena kemarin kan sudah keburu terjadi ya, tapi tidak ada solusinya gitu, dianggap enteng lah. Jadi intinya gini, saya melihat keburu-keburu dan keluarganya melecehkan saya, Risti dan ayahnya, menganggap enteng semua pernikahan anak saya itu dianggap. Ya dari hal-hal kecil aja, ada aja yang dipermasalahkan seperti Arseng kan pulang sekolah, biasanya kalau ada lagi ada sepukunya di rumah ya main, jadi gak tidur siang. Pada suatu hari itu Arseng gak tidur siang, jadi maghrib dia ngantuk banget. Posisinya semua lagi di ruang TV, di pangku Risti, Arseng ketiduran, setunya marah-marah. Jangan dong anak maghrib dikasih tidur gini-gini-gini, gitu lah pokoknya Risti bilang, Risti cuman bilang, kasihan lah dia udah ngantuk, biarin aja namanya anak kecil umur 4 tahun, mana bisa dikituin. Akhirnya Risti bangun mau angkat Arseng ke kamar. Saya juga masih diem, ada kakaknya Risti juga diem, karena kita juga masih mandang lagi-lagi kita mandang ke Arseng, dia masih mau bantu istrinya lagi hamil ngangkat anak yang, Arseng kan bebannya udah gak ringan gitu loh, berat. Ternyata gak dibantu juga, akhirnya kakaknya Risti minta saya untuk angkat, baru saya angkat Arseng. Dalam sidang kemarin, pihak dari Stuart sempat sangat terkejut dengan pengakuan dari seorang saksi, yang mengatakan jika Risti kini sudah melahirkan anak buah pernikahan dengan Stuart. Bahkan sebagai kuasa hukum Stuart, Felix Erickson terhabis pikir dengan sikap Risti, yang sudah sepekan lebih bersikukuh menyembunyikan persalinannya terhadap ayah dari anak yang dilahirkannya. Namun sebagai seorang ayah tentu saja ada keinginan dari Stu, untuk melihat darah dagingnya yang kini sudah lahir ke dunia. Bahkan Stu sudah tak peduli jika kedatangannya kelak akan disambut dengan hangat atau tidak dari pihak Risti Tagor. Ya, ini fakta persidangan, saksi yang kedua, Hakim tadi menanyakan bagaimana perkembangan dari kandungan Risti Tagor. Dinyatakan bahwa Risti Tagor telah melahirkan anak mereka berdua. Saksi ketiga ya, sorry saksi ketiga. Lalu Hakim menanyakan, apakah keluarga ada memberitahu kepada pihak Stuart? Dikatakan tidak. Alasannya apa? Risti memang tidak mau kehadiran Stuart. Yang kedua, ada informasi katanya dari dokter untuk supaya persalinan itu lancar, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi saya tegaskan, klien kami tidak tahu sampai saat ini anaknya sudah melahirkan. Nampaknya kekecewaan Risti terhadap Stuart sudah mencapai puncaknya. Pasalnya bukan tanpa alasan wanita 26 tahun ini menyembunyikan persalinannya dari sang suami. Tak ingin berita semakin sipang siur, Ibunda Risti Jumutia pun akhirnya membenarkan jika Risti sudah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Arkana Rafif Bisari pada 3 Januari 2016 kemarin. Alasannya dia sudah tidak mau lagi dihubungi oleh Stuart, apalagi didampingi oleh Stuart. Ya, ya, justru-justru itu yang menjaga jangan sampai Risti tidak boleh stres saat itu. Risti mesti relaksasi dari jam 10, 12 sampai pagi dia harus relaksasi untuk bisa disesat paginya. Jadi ya... Tidak ada nama belakangnya? Enggak. Oh, Rahman. Saya tidak pakai nama belakangnya. Saya tidak pakai nama belakang, Bapak saya. Di bin di akte sudah ada bin Stuart Colin. Di akte kelahiran tetap ada binnya Stuart Colin. Tidak mungkin kan diganti bin Titan, kan? Jadi binnya tetap Stuart Colin, gitu. Tapi namanya itu tidak pakai nama Stuart. Tapi di akte kita persatungkan, gitu. Karena kan silsilah anak, histori anak tidak boleh dihilangkan. Ya, jadi tetap ada nama Stuart Colin, gitu. Konflik panas dalam rumah tangga Stuart dan Risti Tagor memang menuai perih bagi kedua belakang. Dan kehadiran Stu nyatanya sudah tak lagi diinginkan oleh Risti. Tak hanya kecewa lantaran sikap Stu terhadap Arseng Semata, Ibu Nda Risti pun mengaku hal lain yang membuat sang anak inggan berkomunikasi dengan pria 25 tahun itu, lantaran kalimat kasar yang kerap dilontarkan Stu untuk Risti. Saya klarifikasi. Jadi menurut Risti, transfer bukan datang membawa uang, tidak. Ya, jadi, makanya kan belum kenal Stu sih. Jadi, kesalaman dulu mesti yang benar. Jadi, Stu pernah mengirim uang, ya kan? Tiga juta. Dan kita juga sudah pernah mengkonfirmasi. Kenapa, kata Risti, dia tidak mau menerima? Karena itu cuma hanya menjadi pembahasan atau pembenaran atau pencetraannya lagi. Dan akhirnya dikembalikan. Ya kan? Ya, terus gini, simpelnya. Stu ngirim itu setelah gugatan masuk ke pengadilan. Ya, selama proses gugatan belum masuk, dia tuh ngirimin duit itu, gak ada. Gak pernah. Jadi, setelah ada gugatan, akhirnya dia sih berpikir, kalau dapat dikirim, diterima kenapa baru sekarang? Kemarin-kemarin kemana? Itu loh. Jadi, alasan dikembalikan itu. Ya, apa? Kita belajar memosisikan diri kita sebagai Risti. Perempuan, ya. Apa kiranya diabaikan? Kemudian tiba-tiba setelah terjadi masalah hukum, masuk proses gugatan cerai, tiba-tiba baru ada kirimah. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan seperti itu. Dan tadi bahasanya bukan sedekah. Istilah, gak ada istilah sedekah buat anak sama istri, gak ada istilah gitu. Ya, pemirsa, kita sudah melihat bahwa memang seperti dugaannya, sepertinya hal ini menjadi semakin pelik ya, dan belum juga kita bisa mendengarkan langsung dari bulutnya Stuart Colin dan juga Risti. Tetapi apapun itu, marilah kita mengucapkan selamat kepada Risti yang baru saja melahirkan putra keduanya, Arkana, pada 3 Januari kemarin. Semoga saja Risti yang saat ini sedang di rumah, sedang menyusui Arkana, bisa lebih relaksasi, bisa lebih santai, dan mungkin untuk sementara kita gak ketemu dulu ya, Risti ya, karena sebaiknya memang jangan menonton infotainment dulu. Tapi kita doakan agar semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya juga bisa menjaga silaturahmi dengan Stuart yang memang merupakan sang ayah biologis dari anaknya. Ya, pemirsa, banyak sekali para sahabat daripada almarhum Budihanuk yang masih merasakan kesedihan yang luar biasa. Mereka pun mengatakan masih terkenang, teringat-ingat berbagai momen lucu, dan bahkan juga pesan-pesan terakhir yang sempat disampaikan oleh almarhum. Nah, pesannya seperti apa? Semuanya kita ungkapkan untuk Anda sesaat lagi, tentunya di Instagram lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!